Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat pagi, jumpa lagi dengan Sumba di Jakarta Kita ada di sekitaran Pondok Indah, komplek perumahan elit Pondok Indah Kita mau jalan-jalan, mau lihat-lihat, menikmati suasana sejuk di sini Banyak sekali pohon, pohon besar Dan kebetulan di sini merupakan komplek perumahan elit, rumahnya bagus-bagus, mewah-mewah Sebelum jadi perumahan seperti ini, dulu kawasan Pondok Indah ini merupakan kawasan perkebunan ya guys Kawasan perkebunan, palawija, karet, dan lain-lain Pondok Indah ini sendiri berada di kawasan Pondok Pinang, wilayah Kebayoran Lama, Jakarta Selatan Berbatasan dengan jalan Raya Ciputat, terus Lebak Bulus, juga dekat ke arah Bintaro, perumahan Bentaro Jadi Pondok Indah ini bertetangga dengan komplek perumahan Bintaro Sama-sama wilayah Jakarta Selatan, walaupun sebagian wilayah Bintaro ada dimasuk ke wilayah Tangerang Selatan juga Dulu kawasan Bintaro sendiri hanya berada di sekitar kawasan Jakarta Selatan Tapi seiring semakin berkembang dan meluasnya pembangunan sampai masuk juga ke wilayah Tangerang Selatan Jadi kawasan Pondok Indah ini yang sedang kita lewati bertetangga dengan Bintaro Di sini hawanya sejuk ya guys Jalanannya juga lebar Masih banyak pohon-pohon besar Salah satu keunggulan dari Pondok Indah ini masih banyak sekali pohon-pohon besar Dan hijau, rindang Jadi hawanya di sekitaran sini sangat sejuk apalagi di pagi hari Untuk harga properti atau rumah di kawasan Pondok Indah ini sudah cukup bahkan sangat mahal ya guys Mungkin ada di kisaran angka puluhan sampai ratusan miliar Untuk harga tergantung ukuran dan luas tanahnya Tapi menurut informasi yang pernah saya baca Kawasan Pondok Indah ini masih kalah mahal dengan kawasan Menteng Jakarta Pusat ya guys Jadi bisa dikatakan untuk yang paling mahal seluruh Jakarta ini Masih dipegang oleh kawasan Menteng Kalau tidak salah ya guys bisa kalian koreksi Mungkin yang membedakan lokasi dan prestisinya Atau juga mungkin nilai sejarahnya Selain diisi oleh komplek perumahan Kawasan Pondok Indah juga ini dilengkapi dengan kawasan komersil Kawasan bisnis Ada juga pusat pendidikan Seperti JIS Jakarta International School Ada juga Mall Pondok Indah Ada kawasan hotel Juga Bukit Golf Tidak heran kawasan Pondok Indah ini jadi salah satu pilihan utama Buat kalangan-kalangan atas Untuk dijadikan hunian atau tempat tinggal Banyak sekali dari kalangan ekspatriat Atau orang-orang asing Yang memiliki urusan bisnis atau pekerjaan di Indonesia Memilih untuk tinggal di kawasan Pondok Indah ini Sekalian mereka juga menyekolahkan anaknya di JIS Jakarta International School Atau Intercultural School Selain itu juga banyak dari kalangan pengusaha, pejabat Juga ada dari kalangan artis-artis top Boleh dikatakan punya hunian atau properti di kawasan Pondok Indah ini Otomatis bisa menaikkan pamor dan gengsi seseorang ya guys Tapi tentu saja sebanding dengan besarnya jumlah uang yang dikeluarkan Jadi tidak murah apalagi gratis Semua ada harganya Karena disini sekarang suasananya masih sangat pagi Jadi hawanya sangat sejuk Juga ada suara burung Kita sekarang ada di jalan Kartika Utama Kawasan Pondok Indah juga Disini kalau tidak salah Ada rumahnya Bang Fitno Juga ada rumahnya Mbak Inul Daratista Kita jalan-jalan Kita melewati sepanjang jalan ini ya guys Bisa dikatakan jalan Kartika Utama ini merupakan salah satu jalan yang banyak rumah mewahnya ya guys Bagus-bagus rumahnya di jalan ini Kabarnya disekitar sini juga ada rumahnya Mbak Inul Mungkin nanti kalian bisa lihat Jalanan disini cukup lebar Buat yang hobi jalan-jalan ke mall di Pondok Indah ini ada mall Pondok Indah 1 Pondok Indah 2, Pondok Indah 3 Juga ada mall Metro Pondok Indah Selain itu diseberangnya juga ada Hotel Intercontinental Pondok Indah Disitu kabarnya pernah diselenggarakan pernikahan Atta Halilintar Atau Lesti Bilar Persis di ujung jalan Kartika Utama ini Di depan sana kelihatan ada gedung Itu ada gedung Hotel Intercontinental Pondok Indah Di sebelahnya ada mall Pondok Indah 3 Jadi persis di ujung jalan ini Terima kasih telah menonton